Pelatih Myanmar Puji Kualitas Pemain Timnas U22 Indonesia Pelatih Timnas Myanmar, Michael Feiternpoiner, mengaku bahwa Indonesia merupakan tim terkuat di grup AC Games 2023 Kamboja setelah timnya digasak 0-5 oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan pada laga di Olympic Stadium Penampuan Kamis 4 Mei 2023. Dengan hasil pertandingan tersebut, Myanmar kini berada di posisi 3 kelas main dengan 3 poin dari 2 pertandingan Sedangkan Indonesia di puncak kelas main dengan 6 poin dari 2 pertandingan dan di posisi kedua ada Kamboja dengan 4 poin dari 2 pertandingan Menurut Michael, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu menguasai jalannya pertandingan dengan kemampuan individu maupun secara tim Indonesia memang tim terbaik di grup A baik secara tim maupun individu pemain Kata Michael Feiternpoiner, usai pertandingan Kamis 4 Mei 2023 Michael juga mengucapkan selamat atas kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar Michael Feiternpoiner mengatakan Indonesia merupakan tim terkuat di grup AC Games 2023 Hal ini berbeda dengan grup B yang dihuni tim-tim kuat ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Singapura dan Malaysia Menurutnya, persaingan grup B lebih ketat daripada grup A Meski demikian, pihaknya bersyukur bisa bersaing di grup A karena memiliki tingkat persaingan yang tidak begitu berat Grup B persaingannya sangat ketat, tegasnya Myanmar saat ini mempunyai peringkat 3 kelas main sementara Timnas Myanmar memperoleh 3 poin hasil dari kemenangan melawan Timur Leste Myanmar masih memiliki kans untuk lolos ke semifinal jika maupun menyapu bersih 2 laga tersisa Myanmar masih menyisakan 2 laga melawan Kamboja pada Minggu 7 Mei 2023 dan Filipina pada Rabu 10 Mei 2023 Michael Feiternpoiner mengatakan bahwa Timnas U22 Indonesia datang ke SEA Games 2023 dengan motivasi tinggi Oleh karena itu, pemain yang dibawa ke ajang 2 tahunan ini juga tidak main-main Feiternpoiner mengatakan pemain Timnas U22 Indonesia yang dibawa ke Kamboja adalah pemain-pemain bagus Bahkan Rizky Rido dan kawan-kawan diakini memiliki pengalaman yang bagus Apalagi, sebagian pemain yang membela skuad Garuda muda rata-rata telah bermain reguler di kompetisi Liga 1 Media lokal Argentina sebut masih CS akan lawan Timnas Indonesia Media Argentina, Relevo mengabarkan bahwa Argentina berkesempatan menghadapi Timnas Indonesia La Albi Ketelste itu akan melakukan Tour Asia pada bulan Juni Tour itu dilakukan Argentina di masa FIFA Match Day yang jatuh pada 12 hingga 20 Juni Selama rentan waktu itu, Argentina dan semua negara anggota FIFA bisa menyelenggarakan uji coba sebanyak 2 kali China dan Indonesia menjadi 2 negara yang dikabarkan akan menjajar kekuatan Lionel Messi JS Selain itu, Australia, Korea Selatan, dan Jepang juga disebut-sebut menjadi kandidat uji coba Argentina memiliki beberapa opsi, meski 2 yang paling memungkinkan saat ini adalah China dan Timnas Indonesia Lebih jauh, opsi lainnya adalah Australia Pilihan terakhir ialah Korea Selatan dan Jepang Tourist Relevo Bagi Argentina, Tour Asia menjadi kesempatan untuk persiapan sebelum pergi peradi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai September tahun ini Bisa dibilang, Argentina menjadi magnet ajakan uji coba setelah juara Piala Dunia 2022 Momen itu akan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan dengan menerima pembayaran dari negara yang mengundang uji coba Negara-negara Asia termasuk Indonesia diakini harus meregok kocek dalam-dalam untuk bisa mewujudkan uji coba melawan Argentina Saat ini uangnya ada di Asia atau di tingkat yang lebih rendah, juga di Amerika Utara Tulis Relevo Ada pun PSSI sebelumnya sudah pernah membocorkan wacana uji coba Timnas Indonesia melawan Argentina Wakil Ketua Umum PSSI Zenuddin Amali sudah bicara dengan media soal hal ini pada Maret lalu PSSI hebah jadi serotan Usai kedapatan memasang galeri laga Timnas Indonesia versus Argentina di situs resmi mereka Akankah ini jadi pertanda Bahwa duel Timnas Indonesia versus Argentina benar akan tercipta di FIFA Match Day Juni 2023? Postingan PSSI soal laga Timnas Indonesia versus Argentina ini terlihat pada hari ini Rabu 3 Mei 2023 Namun galeri itu masih kosong Tak lama kemudian video itu bahkan telat dihapus di situs resmi PSSI Sontak, tampilan di situs resmi PSSI ini langsung ramai diperbincangkan Sebab Timnas Indonesia memang sudah ramai dirumorkan membidik Timnas Argentina Sebagai lawan laga uji coba pada FIFA Match Day Juni 2023 Breaking News Sirus Margona urus persyaratan jadi WNI Bila Timnas Indonesia di Biala Asia 2023 Mantan orang kepercayaan PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain Hamdan Hamidan Mengeluarkan pernyataan mengejutkan Ia mengaku sedang membantu keeper Panathine Cosby yang memiliki darah Indonesia Sirus Margona untuk mendapatkan kembali status warganegara Indonesia Sirus Margona merupakan keeper keturunan Indonesia, Iran Meski memiliki darah Indonesia dan Iran Sirus Margona justru besar di Amerika Serikat Keeper yang bersatus penjaga gawang adalah Panathine Cosby ini Sejatinya memiliki kewarganegaraan Indonesia sampai 21 tahun Sebelum akhirnya hilang Status kewarganegaraan Indonesia Sirus Margona hilang Karena belum memutuskan akan mengambil paspor Indonesia Atau Amerika Serikat di usia 21 tahun Karena itu Hamdan Hamidan serang membantu Sirus Margona Supaya mendapatkan kembali status WNI Saya tahu bahwa memang Sirus ini membela Indonesia Dia mengatakan hal itu pada saya Juni tahun lalu saat tak sengaja bertemu di bandara Sirus memang pernah berkewarganegaraan Indonesia hingga usia 21 tahun Tapi dia tidak memiliki paspor Indonesia Kata Hamdan Hamidan di akun Instagramnya At Hamdan Hamidan Kemudian saya bersama Pak Johan Ayah Sirus Duta besar At Bebeb Jundunan di Yunani Dan Sirus mulai membahas langkah-langkah agar Sirus dapat membeli syarat untuk membela Indonesia Hari ini Alhamdulillah kami memulai proses untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia bagi Sirus Lanjut pria yang membantu proses naturalisasi Jordi Ahmad dan kawan-kawan ini Hamdan Hamidan membantu Sirus Margona karena memang merasa tertantang Sebelumnya salah satu staf pelatih Sintayong mengaku tertarik mengamati Sirus Margona Asalkan yang bersangkutan memiliki paspor Indonesia Beberapa bulan lalu salah satu pelatih di bawah Kut Sintayong bertanya kepada saya terkait Sirus Margona Intinya dia ingin mengamati Sirus Margona lebih dekat Asalkan dia memiliki paspor Indonesia Tegas Hamdan Hamidan Jika Sirus Margona mendapatkan paspor Indonesia Tentunya menarik jika gawang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di kawal keeper yang satu ini Menurut laman transfer market Kipar bertinggi badan 190 cm ini turun di 4 laga Superlake to Yunani 2022-2023 dengan catatan 3 kali kebobolan Erik Tuhir segera umumkan pelatih baru untuk timnas Indonesia Bagaimana nasib Sintayong? Ketua umum PSSI Erik Tuhir memastikan akan menjadikan pelatih timnas Indonesia baru menggantikan Sintayong Rencananya besok pelatih itu akan diumumkan Mei 2023 besok Hanya saja Erik Tuhir tak terlalu ingin terburu-buru untuk mengumumkan Dia ingin mengumumkan itu sebagai kejutan Nantikan ada kejutan di bulan Mei Tetapi tunggu dulu jangan buru-buru Kata Erik Tuhir akhir pekan lalu Erik Tuhir mengatakan pelatih Sintayong akan fokus menukangi timnas Indonesia U23 dan senior sampai kontraknya selesai pada Desember 2023 Untuk timnas Indonesia U20 nantinya akan dicarikan pelatih lain Hanya saja Erik Tuhir masih merahasiakan sosok pelatih ini Dia ingin pelatih timnas Indonesia akan mempunyai gaya yang sama seperti Sintayong Erik Tuhir meminta pelatih Sintayong serius menangani timnas Indonesia U23 dan senior Menurut Erik ini menjadi tantangan ekstrim bagi tim Mirapulti Erik Tuhir sudah memutuskan Sintayong fokus ke timnas Indonesia U23 dan senior terlebih dahulu Sampai kontraknya berakhir pada akhir Desember 2023 Ia mau ada prestasi dari kejuaraan tersebut Timnas Indonesia U23 punya agenda seperti kualifikasi Piala Asia U23 2024 Yang dijadwalkan pada 4 hingga 12 September Selain itu, ASEAN Games 2022 di Hangzhou juga dijadwalkan 19 September hingga 8 Oktober 2023 Sedangkan timnas Indonesia punya agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona ASEAN